Apakah memang agama yang ada di seluruh dunia ini berawal dari akar yang sama? Ayo kita diskusikan di sini ya Pendapat bahwa semua agama dan kepercayaan berasal dari satu akar yang sama adalah gagasan yang sering didiskusikan Tetapi tidak ada konsensus mutlak di kalangan para ahli Yang pertama perspektif spiritual atau filsafat universal Beberapa tradisi spiritual dan filsafat seperti perennial filosofi berpendapat bahwa semua agama memiliki inti kebenaran yang sama meskipun ekspresinya berbeda Menurut pandangan ini agama-agama lahir dari kebutuhan manusia untuk memahami realitas tertinggi yaitu Tuhan kekuatan kosmik atau hukum alam Dan ada ajaran moral dan etika yang mirip seperti kejujuran, kasih sayang, dan keadilan Dianggap sebagai indikasi asal-usul yang sama Perspektif historis Dalam studi sejarah agama beberapa agama memang memiliki akar yang sama terutama dalam lingkup geografis tertentu Seperti agama Abrahamik, nah ini mencakup Islam, Kristen, dan Yudaisme Yang berasal dari tradisi Ibrahim dan berbagi banyak narasi seperti kisah-kisah nabi Kemudian ada agama Dharmika mencakup Hindu, Buddha, Jainisme, dan Sikisme yang berasal dari tradisi spiritual di anak benua India Dan tradisi animisme dan kepercayaan asal Banyak agama kuno yang didasarkan pada penghormatan terhadap alam dan roh leluhur Berkembang secara independen tetapi sering memiliki kemiripan Yang ketiga perspektif evolusi agama Pendekatan evolusi agama melihat perkembangan agama sebagai bagian dari evolusi budaya manusia Kepercayaan animisme dan politisme diakini muncul lebih dulu Seringkali berfokus pada roh, alam, dan dewa-dewi Sering berjalan dengan waktu, agama-agama monotheistik berkembang Menawarkan konsep Tuhan yang lebih abstrak dan universal Dalam pendekatan ini agama dianggap berkembang sesuai dengan kebutuhan sosial, budaya, dan politik masyarakat Yang keempat perspektif teologis Beberapa agama seperti Islam mengajarkan bahwa kebenaran agama berasal dari satu sumber yang sama yaitu Allah Tetapi pesan ini mengalami distorsi seiring waktu Dalam Islam, para nabi dari berbagai bangsa membawa ajaran yang sama yaitu Tauhid Tetapi penyimpangan oleh manusia menciptakan perbedaan agama Dan yang kelima adalah perspektif antropologis Antropologi agama menunjukkan bahwa manusia memiliki pola pikir universal yang menghasilkan mitos ritual Dan simbol serupa meskipun tidak selalu berasal dari akar yang sama Misalnya konsep penciptaan dan akhir jaman ini ternyata ditemukan di berbagai budaya Unsur-unsur yang sama dalam kisah-kisah dari berbagai peradaban Seperti cerita tentang banjir besar Ini bisa dijelaskan melalui beberapa pendekatan ya Yang pertama adalah pengalaman bersama dalam sejarah alam Baik kisah banjir besar Misalnya cerita Nabi Nuh dalam tradisi Abrahamik Kisah Gilgamesh dari Sumeria Atau kisah Manu dalam mitologi Hindu Mungkin muncul karena pengalaman nyata masyarakat terhadap bencana besar Yang ada di masa lalu Berlama banjir ya Contohnya banjir jaman es Akhir jaman es terakhir sekitar 10.000 tahun yang lalu Menyebabkan kenaikan permukaan laut yang signifikan Yang bisa menjadi asal-usul cerita banjir besar di berbagai wilayah Kemudian banjir sungai besar Peradaban kuno memang berkembangnya di dekat sungai Besar seperti Nil, Efrat, Tigris, dan juga ada Indus dan Yangse Yang rawan banjir besar akibat perubahan cuaca ekstrim atau gempa bumi Yang kedua adalah kesamaan psikologi dan kebutuhan simbolik Manusia di seluruh dunia ini memiliki pola pikir universal yang seringkali menciptakan mitos dan simbol serupa Misalnya banjir sebagai pembersihan Air sering dianggap sebagai simbol penyucian Dalam banyak budaya banjir besar Menjadi cerita tentang penghancuran dosa atau kejahatan Dan dimulainya kembali ke hidupan yang lebih baik Kemudian penyelamatan oleh sosok ilahi Unsur penyelamatan seperti Bahteranuh Melambangkan harapan di tengah kehancuran Nilai yang relevan di berbagai budaya Yang ketiga Pertukaran budaya dan penyebaran ide Melalui jalur perdagangan, migrasi atau penaklukan Cerita-cerita kuno sering tersebar dari satu peradaban ke peradaban lain Di Mesopotamia sebagai sumber utama Cerita banjir dalam epos Gilgames Diyakini menyebar ke wilayah lain Termasuk tradisi Yudaisme yang kemudian mempengaruhi agama-agama Abrahamic Interaksi Peradaban Kuno Jalur perdagangan seperti jalur sutra Memungkinkan pertukaran ide Antara peradaban Cina, India, Timur Tengah dan juga Mesir Yang keempat adalah Arketipe Universal Yang dicetuskan oleh Carl Jung Psikolog Carl Jung ini mengusulkan konsep arketipe universal Yaitu pola cerita atau simbol yang muncul secara alami Di alam bawah sadar manusia Kisah banjir misalnya Bisa dianggap sebagai simbol kolektif Tentang kancuran dan penciptaan ulang Yang muncul di berbagai budaya tanpa harus terhubung secara langsung Yang kelima ketergantungan pada lingkungan yang sama Lingkungan geografis yang mirip Bisa menghasilkan pengalaman budaya dan spiritual yang serupa Pada peradaban agraris yang tergantung pada sungai besar Jenderung mencatat kisah tentang banjir sebagai bagian dari siklus alam Kemudian kejadian penjara yang sama seperti tsunami atau gempa bumi Bisa menjadi asal-usul legada banjir di tempat-tempat yang berbeda Kemudian contoh-contoh kesamaan di berbagai peradaban Di Sumeria Kisah Utnapis Tim dalam epos Gilgamesh Menceritakan banjir yang diperintahkan oleh para dewa untuk menghancurkan umat manusia Di India dalam mitologi Hindu Manu menyelamatkan umat manusia dari banjir besar dengan bantuan Dewa Wisnu Kemudian di China ada kisah Kun Yu Ini menggambarkan upaya seorang pahlawan untuk mengendalikan banjir besar yang menghancam masyarakat Pendapat bahwa kisah banjir besar ini masuk dalam kitab suci berbagai agama besar Begitu juga dengan agama-agama kuno yang menyakralkan bulan matahari Dan ini merupakan awal munculnya Penyebangan agama monotheistik menjadi politeistik Ini memang cukup menarik dan masuk akal jika ditinjau dari perspektif sejarah dan perkembangan agama Ada analisis lebih lanjut terkait dengan pandangan tersebut Yang pertama adalah kisah banjir dalam kitab suci Ini kaitan dengan wahyu ilahi Untuk perspektif monotheistik dalam agama-agama monotheistik Seperti Islam, Kristen, dan Yudaisme Kisah banjir besar seperti kisah Nabi Nuh dianggap sebagai bagian dari wahyu ilahi Kisah ini dimaksudkan untuk mengajarkan nilai moral Seperti pentingnya ketahatan pada Tuhan Dampak dari kerusakan moral dan harapan akan penyelamatan Kemudian keseragaman kisah Fakta bahwa cerita ini ditemukan dalam berbagai kitab suci dan tradisi spiritual Menunjukkan kemungkinan bahwa Ini adalah peristiwa nyata yang diwariskan melalui wahyu dan tradisi lisan Meskipun terdistorsi atau diadaptasi oleh buddha yang berbeda Yang kedua penyelewangan dari monotheisme ke politeisme Teori dalam Islam Dalam Islam dipercaya bahwa agama asli manusia adalah tawhid atau monotheisme Tetapi manusia seringkali menyimpang dengan menciptakan perantara atau mengagumkan ciptaan Tuhan Seperti matahari, bulan, dan bintang Contohnya dalam kisah Nabi Ibrahim Ia mengkritik kaumnya yang menyembah benda langit Kemudian fenomena penyelewengan Setelah prinsipan banjir besar Masyarakat mungkin mulai melihat matahari dan bulan Sebagai simbol kekuasaan lahir Karena mereka kembali terlihat setelah kegelapan panjang Namun seiring waktu Simbol ini bisa berubah menjadi objek penyembahan langsung Yang ketiga peran matahari dan bulan dalam agama kuno Matahari dan bulan memiliki peran sentral dalam banyak agama kuno Yang bisa jadi akibat pengalaman kolektif manusia Matahari sebagai sumber kehidupan Dalam banyak budaya Matahari dianggap sebagai pemberi kehidupan Karena perannya dalam pertanian Misalnya dalam agama Mesir kuno Ra adalah dewa matahari yang dipuja sebagai pencipta Bulan sebagai simbol keindahan dan misteri Bulan sering dikaitkan dengan siklus kehidupan Kesuburan dan waktu Dalam banyak mitologi Bulan menjadi simbol feminin Yang melengkapi matahari sebagai simbol maskulin Yang keempat munculnya politisme Sebuah distorsi agama Jika teori bahwa monitisme adalah ajaran asli diterima Politisme dapat dilihat sebagai hasil dari pengagungan simbol alam Awalnya matahari Bulan Atau bintang Mungkin hanya dijadikan simbol kekuasaan Tuhan Namun masyarakat kemudian Salah memahami simbol ini Sebagai entitas yang layak disembah Sinkretisme budaya Ketika kelompok-kelompok manusia yang bertemu Mereka mungkin menggambungkan kepercayaan mereka Menciptakan dewa-dewa baru Yang merepresentasikan kekuatan alam Atau konsep spiritual Keinginan untuk representasi konkret Karena manusia yang ingin melihat Tuhan Mereka menciptakan patung atau simbol Yang laman-laman menjadi objek ibadah itu sendiri Kemudian yang kelima Hubungan dengan banjir besar Pandangan tentang banjir besar Sebagai latar belakang munculnya pengakuan Benda langit Ini bisa dikatakan masuk akal ya Jika dilihat dari konteks berikut Pengalaman kolektif setelah banjir Bagi orang-orang yang selama dari bencana besar Kembalinya matahari dan bulan Bisa dianggap sebagai tanda kekuatan supernatural Mereka kemungkinan mengasosiasikan Keselamatan mereka dengan beda langit Yang terlihat lagi setelah kegelapan Kemudian rasa terpesona dan syukur Pengalaman traumatis bisa memperkuat rasa kagum Dan terpesona pada simbol-simbol yang sebelumnya Dianggap biasa Rasa syukur itu kemudian Terdistorsi menjadi penyembahan Kemunculan aliran kepercayaan dengan usur-usur baru Seringkali berkaitan dengan dinamika sosial Psikologis dan spiritual manusia Penjelasan mengapa hal ini terjadi Dan bagaimana aneh sir baru dapat muncul Dalam aliran kepercayaan Bisa dijelaskan ya Seperti ini alasan kemunculan aliran kepercayaan baru Kebutuhan untuk menjawab kekosongan spiritual Banyak individu merasa bahwa agama mainstream Tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan spiritual mereka Hal ini bisa terjadi karena agama arus utama Mungkin terlalu fokus pada aturan formal atau dogma Sementara sebagian orang mencari pengalaman Dan yang lebih personal atau langsung Ketidakbawasan terhadap sistem yang ada Aliran kepercayaan baru sering muncul Sebagai respon terhadap kiterapuasan Terhadap otoritas agama Atau sisi sosial yang dianggap tidak relevan Kaku atau terlalu dominan Orang mencari alternatif yang lebih cocok Dengan situasi mereka Dan penyelarasan dengan pengalaman pribadi Pengalaman hidup yang unik Seperti mimpi, wahyu, pribadi Atau persifat luar biasa Bisa mendorong seseorang untuk menciptakan Sistem kepercayaan yang sesuai dengan pengalaman tersebut Yang kedua penambahan Anasir baru dalam aliran kepercayaan Aliran kepercayaan seringkali menggabungkan Unsur-unsur dari berbagai tradisi Untuk menciptakan sistem baru Misalnya dalam kepercayaan lokal Unsur-unsur animisme sering digabungkan Dengan ajaran agama Yang dibawa oleh kolonialisme atau misionaris Dalam new age Unsur spiritualitas timur Seperti meditasi Digabungkan dengan tradisi baras Seperti astrologi Adaptasi terhadap konteks Sosial dan budaya Anasir baru sering ditambahkan Untuk menyesuaikan kepercayaan Dengan perubahan budaya Atau sains modern Misalnya konsep energi universal Atau cakra Dalam spiritualitas modern Sering dihubungkan dengan temuan ilmiah Serta energi elektromagnetik Kemudian ada Kreativitas dan simbolisme Manusia memiliki kecerdungan Untuk mencari makna melalui simbol Anasir baru seperti ritual Doa khusus Atau bahkan benda sakral baru Dapat membantu individu atau kelompok Menciptakan rasa kebersamaan dan makna Yang ketiga Fungsi psikologis dan sosial Dari aliran kepercayaan baru Aliran baru sering membantu individu Menghadapi kebingungan Eksistensial Rasa kehilangan atau ketidakpastian Keyakinan ini memberikan struktur dan tujuan yang sebelumnya mungkin tidak ditemukan dalam agama mainstream Beberapa agama atau tradisi mainstream mungkin tidak membawa isu-isu tertentu Seperti hubungan dengan alam, energi spiritual atau misteri kehidupan setelah mati Aliran kepercayaan baru sering fokus pada aspek-aspek ini Aliran baru menciptakan komunitas yang solid di mana individu merasa diterima dan dihargai Ini sering menjadi pelarian dan isolasi atau alienasi sosial Apakah aliran kepercayaan selalu menyimpang? Banyak aliran kepercayaan tetap memiliki hubungan dengan tradisi mainstream Tetapi mereka menawarkan interpretasi baru atau fokus pada aspek tertentu Seperti sufi dalam islam atau mistisisme kristen Tidak menciptakan anasir baru Tetapi menekankan dimensi spiritual yang lebih mendalam Dalam beberapa kasus sih memang ada aliran yang Benar-benar ingin memisahkan diri seperti Mormonisme dari kekristianan arus tamah atau bahai dari islam dan tradisi lainnya Kisah banjir besar terdapat dalam banyak mitologi dunia termasuk peradaban India kuno Sumeria kuno, Jepang dan Yunani kuno Setiap peradaban memiliki versi unik yang mencerminkan budaya keyakinan dan lingkungan geografis mereka Nah ini dia ya cerita singkat dari beberapa peradaban tentang banjir besar Kisah Manu dari India kuno Dalam mitologi Hindu kisah banjir besar terkait dengan Manu Sosok yang dianggap sebagai leluhur umat manusia Manu adalah seorang pria yang sangat saleh dan melakukan pertapaan panjang Suatu hari seekor ikan kecil meminta perlindungan darinya Agar tidak dimakan oleh ikan besar Ikan itu tumbuh menjadi sangat besar dan akhirnya diidentifikasi sebagai perwujudan Dewa Wisnu Wisnu memperingatkan Manu tentang banjir besar Yang akan menghancurkan dunia dan memintanya untuk membangun bahtera Manu mengumpulkan biji-bijian dan makhluk hidup untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran Ketika banjir besar datang Manu berlayar di atas bahteranya yang ditarik oleh ikan besar Setelah banjir surut Ia memulai peradaban manusia yang baru Epos Gilgamesh Sumeria kuno Kisah banjir dalam peradaban Sumeria muncul dalam Epos Gilgamesh Salah satu karya sastra tertua di dunia Utnapis Tim Ini seorang manusia biasa Diperingatkan oleh Dewa Ea Bahwa Dewa-Dewa lain berencana untuk menghancurkan umat manusia Dengan banjir besar karena kesalahan mereka Ea memerintahkan Utnapis Tim untuk membangun kapal besar Dan menyelamatkan keluarganya Hewan-hewan dan berbagai benih tanaman Setelah banjir besar yang rasat Kapal Utnapis Tim Akhirnya terdampar di Gunung Nisir Untuk mengetahui apakah air sudah surut Utnapis Tim melepaskan burung gagak Burung berpati Dan burung layang-layang Kisah Isanagi dan Isanami Dalam mitologi Jepang Banjir besar tidak muncul sebagai peristiwa terpisah Seperti dalam budaya lain Tetapi alaman air memiliki peran penting dalam kisah penciptaan dunia Dewa Isanagi dan Dewi Isanami Bertugas menciptakan dunia Dengan menggunakan tombak surgawi Mereka mengaduk lautan yang kacau menciptakan pulau-pulau Jepang Meskipun tidak ada banjir besar yang secara eksplisi disebutkan Elemen air melambangkan kekacauan dan pembersihan dalam mitologi Jepang Beberapa centara air Jepang juga menyebut banjir lokal Yang disebabkan oleh kemarahan Dewa air atau naga Kemudian ada kisah Dewa Kalion dan Pira Dari Yunani kuno Dalam mitologi Yunani Kisah banjir besar terkait dengan Dewa Kalion putra Prometheus Zeus Dewa Tertinggi memutuskan untuk menghancurkan manusia karena berdasar-dasar mereka Ia mengirim banjir besar untuk membasmi dunia Sementara Prometheus yang mengetahui rencana Zeus Memperingatkan putranya Dewa Kalion untuk membangun Bahtera Dewa Kalion dan istrinya Pira selamat dari banjir dan naik ke atas Bahtera Setelah air surut mereka mendarat di gunung Parnasus Untuk memulihkan populasi manusia Dewa Kalion dan Pira Melemparkan batu-batu ke belakang mereka yang merupakan menjadi manusia Laki-laki dari Dewa Kalion, perempuan dari Pira Kisah banjir besar Kun dan Yu dari Tiongkok Kisah Kun Yu dan banjir besar adalah bagian penting dari mitologi Dan sejarah awal Tiongkok kuno Cerita ini terkait dengan upaya manusia mengatasi banjir besar Yang mengancam keberlangsungan peradaban Dalam tradisi Tiongkok kuno, banjir besar dianggap sebagai peristiwa yang membentuk peradaban awal di lembah sungai kuning Kisah ini sering dikaitkan dengan masa dinastisya yang dianggap sebagai dinasti pertama dalam sejarah Tiongkok Namun banyak elemen dalam cerita ini bersifat mitologis Perang kun gagal mengendalikan banjir Kun Ayah Yu adalah tokoh pertama yang mencoba mengatasi banjir besar Ia menggunakan cara yang tidak biasa yaitu mencuri shirang atau tanah ajab yang dapat tumbuh sendiri dari surga untuk membangun tanggul besar Usahanya gagal karena tanggul yang ia buat tidak mampu menahan air Hal ini memperburu kondisi banjir dan ia dihukum mati oleh sangti atau dewa tertinggi dalam tradisi Tiongkok kuno Sementara itu peran Yu keberhasilan melalui kerjasama dengan alam Setelah kematian kun tugas untuk mengatasi banjir diberikan kepada putranya Yu Yu belajar dari kegagalan ayahnya dan memutuskan untuk membangun pendekatan yang berbeda Daripada mencoba menahan air dengan tanggul Ia membangun kanal untuk mengalirkan air ke laut Ia bekerja selama 13 tahun tanpa kembali ke rumah Bahkan melewati pintu rumahnya sendiri tiga kali tanpa masuk demi menyelesaikan tugasnya Dengan kerja keras dan dedikasi Yu berhasil mengendalikan banjir Keberhasilannya membuatnya dihormati sebagai pahlawan dan ia akhirnya menjadi pendiri dinasti Shia Dari kisah-kisah banjir besar dan berbagai peradaban menunjukkan pola yang universal Yaitu penghukuman dan penyucian Banjir sering digambarkan sebagai cara ilahi untuk menghukum kejahatan dan membersihkan dunia Kemudian keselamatan dan kebaruan Ada elemen keselamatan bagian taat seperti manu, utnabis tim, atau dekalion Serta simbol pembaruan kehidupan Dan pentingnya alam Air melambangkan kekuatan alam yang menghancurkan sekaligus memberikan kehidupan Oke, tadi bahasan kita kali ini tentang apakah memang Benar ya, agama itu berasal dari satu akar yang sama dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda Dan kalau mungkin ada yang masih belum puas atau mungkin memberikan tambahan atau saran dan sebagainya Bisa tulis di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lainnya Dan saya kiri sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax